Bagaimana saat menemukan itu? Oke, untuk korban yang pertama kita dapatkan posisinya agak tertentup, cuma untuk posisi kepala ada di atas air. Jadi masih terlihat dari bol atas. Selamat siang Tribuners, bersama saya Trio Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Terima kasih. Kita akan bertanya dengan korlap Basarnas yang ada di TKP terkait dengan proses evakuasi. Pihak petugas sedang membersihkan lantai-lantai kapal yang berjeceran darah tadi. Cukup banyak darah yang berjeceran. Masuk dalam menggunakan SBA karena kita curugnya di dalam minimnya oksigen. Jadi setelah itu kita turunkan ke bawah, dua orang, satu orang untuk langsung mengevakuasi korban pertama. Korban pertama itu dapat kita keluarkan pukul 19.15. Setelah itu rekan kita di dalam mencari korban lagi. Jadi untuk dua korban yang sisanya itu posisinya dia tenggelam. Memang untuk di dalam kondisi air ada sedada di dalam main hall tersebut. Untuk korban kedua, Alhamdulillah, didapatkan langsung. Setelah itu kita lifting keluar, kita menggunakan teknik kontenering. Itu pukul 19.25 untuk korban kedua. Korban kedua kita keluarkan, setelah itu langsung kita turunkan ke bawah, terus di packing. Untuk korban ketiga, itu kita keluarkan pukul 19.46. Jadi jendainya agak lama karena kita harus mencari lagi untuk korban ketiga. Namun ketika masuk, Alhamdulillah, kalau tidak terlalu lama, korban sudah bisa kita dapatkan. Seperti itu. Bang, kalau untuk kondisi korban yang tenggelam itu, apakah memang telentang atau bagaimana saat ditemukan itu? Oke, untuk korban yang pertama kita dapatkan posisinya agak tertutup. Cuma untuk posisi kepala ada di atas air. Jadi masih terlihat dari hall atas.